Kita beralih ke informasi lainnya saudara, petani ikan keramba jaring apung di Kabupaten Moro Jambi meminta pemerintah untuk membuat pos pantau angkutan batu bara jalur air yang melintas di sungai Batanghari. Di Kabupaten Moro Jambi, para petani ikan keramba jaring apung khususnya di desa Pematang Jari mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terhadap keselamatan usaha mereka akibat meningkatnya aktivitas angkutan batu bara di sungai Batanghari. Mereka meminta pemerintah untuk menjadikan pos pantau angkutan batu bara di jalur air yang melintas guna mencegah tabrakan antara kapal tongkang batu bara dan keramba ikan. Keramba ikan yang dikelola oleh petani di desa Pematang Jaring sangat rentan terhadap insiden tabrakan dengan kapal tongkang yang melintas di sungai Batanghari. Aktivitas angkutan batu bara di jalur sungai kembali meningkat dan hal ini tidak hanya membuat para petani merasa resah tetapi juga was-was akan kemungkinan kerugian besar yang bisa terjadi jika keramba mereka ditabrak. Kepala desa Pematang Jaring A. Rashid mewakili petani menyampaikan harapan agar pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha angkutan batu bara segera mendirikan pos pantau. Pos ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kapal yang melintas tidak mengganggu keramba ikan yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Rashid menekankan bahwa keberadaan pos pantau sangat krusial untuk melindungi keramba ikan dari dampak negatif aktivitas kapal batu bara. Ia meminta agar pemerintah dan pengusaha lebih memperhatikan keselamatan para petani keramba agar jalur angkutan batu bara dapat beroperasi tanpa merugikan pihak layak. Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Dinas Perhubungan, kiranya dan juga rekan-rekan kawan-kawan yang pengusaha batu bara untuk membuat pos pantau yang ada di desa Pematang Jaring ini untuk melindungi daripada petani seandainya keramba, ponton-ponton itu ada yang macet dan akan menyebabkan pontonnya itu itu menimpa daripada keramba yang ada. Itu harapan kami. Memang betul saat ini memang pos pantau itu ada mungkin di Jembatan Gaudiri ada pos pantau. Tapi kami berharap dalam kesempatan ini, petani yang ada 6.000 lebih kurang keramba 6.000 unit, petaninya lebih kurang sekitaran hampir di situ, hampir 1.000-an petani yang ada, yang menjadi petani, mata pencaharian di keramba juga diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh para pengusaha batu bara, sehingga nantinya hauling batu bara berjalan lancar, tapi kami petani tidak merasa dirugikan oleh daripada para dengan hauling batu bara ini. Menurut Rashid, saat ini lebih dari 1.000 petani bergantung pada keramba jaring apung sebagai mata pencaharian, sehingga keamanan usaha mereka harus menjadi prioritas. Beberapa petani termasuk Amit juga mengingatkan tentang bahaya ponton batu bara yang terdampar akibat surutnya debit sungai Batanghari. Mereka menekankan bahwa jika debit air kembali naik, ponton yang terdampar dapat hanyut dan berpotensi menimpa keramba ikan, yang akan menambah risiko kerugian bagi para petani. Dari Kabupaten Murjambi, Noval BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!